ini beransur naik ya ini ada penumpang yang naik, penumpang turun nah nyebrangnya itu teman-teman di sana ya tadi perahu yang ada tadi nyebrangnya di sana oke sobat kita jalan jalan ya mau ke depan dulu mau melihat kita punya video ya kita mau ngakluat duduk-duduk pagi ini itu sobat ikuti dulu kita di sini jalan lewat gam Pak Harun ini pagi-pagi udah jalan ya udah mulai beraktifitas jadi pagi ini rentana mau kemana nih Pak Harun pagi ini kita dengar informasi ya Bang Aling ya kalau ada izin dari keluarga kita ke sekata puji coba pada perlombaan ya oh kita mau ke sana ya ya di sekata puji ya kalau ada izin pasal kita ke Lupes ya Oke teman-teman kita ikuti lagi keseruan dari Pak Harun jangan lupa like, komen, subscribe Harun Kaltara 01 dan Abang Yus kalau pagi masih berkabut di sana ya Pak Harun ya masih itu daerahnya Gunung Putih ya oh itu Gunung Putih ya kita ikuti Pak Harun mau kemana ini boleh ambil pagi ini ya kok ada sepit di sana Pak Harun masih berkabut lagi oh ini hari libur ya Sabtu Sabtu kah? jadi agak jalanan agak langgang ya santai di sini ya Pak Harun ya sambil tunggu kawan 7.000 langkah Riyatno sama Aning TV ya saya tunggu dulu bagaimana kabarnya kabar tujuan kita kita standby di sini kalau di pinggir sungai itu enak juga itu Pak Harun sambil lihat petinting kan teman-teman mau tahu sungai Kayan itu gimana sih gitu ya nanti kita ke situ ya Pak Harun ya melihat keindahan sungai Kayan yang ada di sini nih oke next video nanti kita ke sana ya ke sungai Kayan bersama Pak Harun Kaltara 01 jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa like, komen, dan subscribe oke sobat kita jenggalan ya ke jalan pagi ya karena hari masuk pagi kita nambil ekstrim pagi ya oke jadi kita menuju ke tempat lampu merah oh Pak Harun ini pagi-pagi udah olahraga ya udah jalan Di jalan mana kita diparun? Ini jalan Kalau malam disini ramai Kalau malam di Puja Serah ini ramai ya Kalau malam Kalau malam ya ramai Kalau siang sepi kan pagi sebab orang kecapekan kan Udah pada tutup ya Kalau malam bukanya jam 5 sampai jam 10 Jam 10 malam Sampai jam 10 malam Ini teman-teman mau lihat juga nih Kalau kita main di sungai Kayan Di pinggirnya kan Ini pinggirnya, pelabuhan kan Waktu pelabuhannya sana ya Oke teman-teman jangan lupa dukungannya Like, comment, subscribe Harun Kaltara 01 Abang Yus Pagi ini kita bersama kembali dengan Harun Kaltara 01 ya Ini pelabuhannya ya Ini pelabuhannya ya Jangan lupa dukungan ya Itu pelabuhannya teman-teman ya Pelabuhannya itu Ini jalan santai pagi ya Ini pengganti perjalanan pagi bersama Bang Harun Teman-teman juga penasaran dengan Sungai Kayan Tanjung Selor ini ya Oke nanti kita lanjut lagi videonya ya Kalau udah nyampai Nikmati pagi bersama Bang Harun Nah teman-teman tuh pingin lihat juga Taman-taman itu Bang Harun Nanti kesana ya Selamat pagi Kita lagi duduk di siring ya sobat ya Kita melihat sungai dan Tambangan Ini namanya Sungai Kayan ya Sungai Kayan yang hari-harinya Mereka beraktifitas dan menjalankan Kegiatan mereka hari-hari ya sobat ya Nah jadi kita melihat Ada tambang Ada kapal-kapal Kelabuhan ada yang Sedang mancing Ada juga yang Kehuni dan Kilir melihat Kelihat kebunnya ya Mau keradang Kalau kebun Dan juga ada yang mau menjual-jual Nah jadi kita disoba Kehuni juga teman ya Kita akan menemani Sudah habis Karena kita mau juga Menonton ya Lombaan untuk Kalau bisa kita Lanjut ke jalan kita Hari ini lagi kita harus Keketak lagi Kekuji ya Karena ada perlombaan ya Ini hari ini Rencana mau ke sekatak ini ya Bang Arun ya Ada lomba apa disana Bang Arun Ada perlombaan Kinting Perlombaan ke Kinting ya Wah seru ini kayaknya nih Kayaknya seru Wah kacamatanya keren ini Bang Arun Wah kacamatanya keren ini Bang Arun Kelihatan lebih muda lagi nih Kita pakai karena matahari menghadapi kita Oh silau Silau Jadi agak silau saja Tapi tidak konsentrasi Jadi kita pasang Tidak punya reben Jadi kalau pagi gini kan teman-teman tanya nih Sungai Kayan itu gimana Sungai Kayan Kalau disebelah itu apa itu Bang Arun Sebelah ini Tanjung Palas Ya Di sebelah ini Tanjung Palas Jadi kita nyebrang ke sebelah Ikut tambangin ya Oh itu tempat penyebrangannya ya Jadi kalau mau nyebrang ke sebelah Nanti lewat situ ya Bang Arun Jadi lewat sini Jadi kalau kita mau nambang Kita bayar Rp. 5.000 ya Kalau badan sendiri Tapi pakai motor mungkin Rp. 10.000 Untuk nyebrang ke sebelah ya Bang Arun Ya untuk nyebrang ke sebelah Jadi di sebelah itu ada juga Karena mereka apa Model sanceling Yang dari sebelah kita terang Yang dari sebelah kita nyebrang Sampai ke sebelah lagi Jadi kita ketemu nanti Teman-teman jangan lupa Dukungannya Like, komen, dan subscribe Harun Kaltara 01 Abang News ya Oh itu ada perahunya Ada ya Mereka juga mulai nyebrang ya Teman-teman perahunya Itu ya nanti kita Di next video selanjutnya Untuk meliput Cara orang Ini Penumpang nyebrang Itu teman-teman bisa lihat Yang disana Jadi nyebrangnya disini nih Nyebrangnya disini Nanti ke sana ya teman-teman ya Jadi di sebelah sana Yang dikatakan Bang Arun tadi itu Tanjung Palas ya Itu lewat darat juga bisa Tapi lebih Lebih simpel Perjalanan Kalau lewat ini Ini ada abang kita yang lagi mancing juga Lagi santai nih Ya Coba kita lihat nanti Teman-teman Jadi disana Asik ini Bang ya Mancing Bang Banyak ikannya nih Bang Ada Bang Ada Bang ya Wader ini Bang ya Nah ini Sobat Lagi mancing Santai nih ya Teman-teman bisa lihat ini Wah Ini Nilababon ini Biasa dapat Nah disana yang Di video sebelumnya Itu wisata Gunung Putih ya Wisata Gunung Putih Jadi kalau Lewat darat juga Bagus Tapi kalau lewat sini Dekat ini teman-teman Oke Disana ada Bang Harun Lagi Conten juga Oke Segini aja vlog kita Pagi ini Next video Tetap bersama Abang News 7000 Langkah Dan Harun Kaltara 01 Semoga Terhibur Jangan lupa Dukungannya Like, Comment, dan subscribe Oke Saya rasa seperti itu Terima kasih Next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati